Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin masa depan Indonesia itu anak mudanya itu masyarakatnya itu ilmiah gitu Pertanyaan pertama saya adalah Mumpung ada Mbak Rono Sejak namanya penanggulangan bencana sebetulnya Dunia kalau menurut saya dibentuk oleh kata-kata Pak Disaster itu terjemahan tepatnya apa dalam Indonesia Saya gak cocok sama bencana Di Twitter saya gak pernah ngomong bencana alam Saya selalu ngomong sabda alam Loh karena pengetahuan sipil saya bilang Apa yang salah dengan alam? Wong tsunami gempa itu kan cara alam mencari keseimbangan baru Lah kok terus disebut bencana dari mana? Padahal leluhur kita sangat menghargai alam Macan dibanggil kia ini Terus kenapa kok suami disebut tsunami disebut bencana? Gempa gak ini Pak Andi Arief Mungkin kedepannya penamaan karena dibalik nama juga ada konsep Gak bisa sembarang nama Wong secara umum pemerintah aja saya gak setuju Juga saya jarang pakai kata pemerintah Pak Asrono kalau nulis Dalam ternyata gue pasti pakai government Karena pemerintah tukang perintah artinya kan Itu gitu Mas Andi Jadi bencana harus kita ini lagi Yang kedua Kalau kita bersikap ilmiah Saya gak ngerti geologi ya yang temen saya Andang Bahriyar Tapi saya dua jurusan Jurusan saya matematika dan teknik sipil Dan dua-duanya gak selesai Karena sudah gak perlu selesai Gini loh maksud saya gini Bahwa bangsa ini besar Dulunya saya gak tahu telah geologinya Tapi ajaran-ajarannya kok maton semua Misalnya Leluhur kami dulu mengatakan bahwa Janin itu Mar dan Marti Janin Mar dan Marti Itu gak jelas jenis kelaminnya Mar dan Marti itu lorololone gak tunggal Sehingga kalau ada ungkapan baru Emansipasi apa? Kalau Mar dan Marti itu tunggal Baru setelah kesekian Dia akan menjadi laki atau perempuan Itu sudah kuno banget Dari kakek-kakek Pada ilmu pengetahuan belum ada Dari mana? Kalau peradaban dulu gak maju Dari artefak-artefak yang mungkin gak bisa diilmiahkan Ternyata genetika modern mengatakan Bahwa Janin itu semua Janin perempuan kan Baru minggu ke-8 kalau ada banjir testosteron dia jadi laki Kalau gak jadi perempuan Dan lain sebagainya Baru pada minggu ke-8 Baru pada minggu ke-8 otaknya berkembang Kalau dia otak perempuan Maka dikasih daya penciumannya lebih tajam Kemampuan spasialnya lebih tinggi Kalau laki lain lagi Artinya apa? Loh kok nenek moyang kita sudah sampai pengetahuan itu Cuma namanya aja Tapi karena kita itu cenderung minder ke asing Disebut itu klenik Gak diteliti klenik Ada ungkapan bahwa Jangan naik pohon kelapa lebih dari sehari klenik Padahal kalau kita pikir Mungkin lebih dari sehari Pohon kelapa itu akan licin loh Karena kena keringat Aku cuma pengen ngomong Tolong perguruan tinggi jangan sombong lagi deh Di daerah seragen itu naik pohon kelapa lebih sekali Gak ilok Pamali kata orang Sunda Tapi menurut orang perguruan tinggi klenik Gak diteliti dulu Padahal Mungkin licin Atau mungkin kalau dia terlalu sering naik Kolesterol Produksi kelapa Makin Iya kan siapa tau Tapi orang perguruan tinggi klenik kita Yang belajarnya keluar Sombong banget langsung bilang klenik 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 Sementara demokrasi gak dibilang klenik Dari mana gak klenik Benernya ditentukan oleh benernya orang banyak Maka saya tadi bilang ke Kita harus kembali ke otoriter Gak bisa masyarakat demokrasi kayak gini Kalau ada Mperit gantil loh mas Kulik 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 Berarti ada perawan disitu Hamil di kampung itu Dibilang klenik Dibilang klenik Kenapa gak diteliti Apa frekuensi-frekuensi Yang ada di burung Berit gantil itu Dan frekuensi orang hamil Dari situ nanti Kita temukan teknologi baru Bagusin radar Sehingga orang tua Orang tua nanti Gak usahin pasang aja di kamar Udah tawan Hanya hamil atau gak Loh Iya dong kita mikirnya gitu Kenapa Kalau di daerah Daerah pedalangan Kalau ada pitik Pitik sesama perempuan Tarung Sebentar lagi akan ada tanah longsor Tapi kemana kebijakan itu Mas Andi Harif Gak ada Langsung di bidang klenik Oleh orang perguruan tinggi Jadi saya kira itu sebagai pengantar Saya sangat percaya bahwa Bangsa kita besar Karena Sastro Jendro Hayuningrat misalnya Itu sangat dekat dengan temuan sekarang Tentang genom Kitab genom Sastro Jendro Hayuningrat itu Nggak Pak Rono Itu kayak segitiga Kayak segitiga gini loh Di sudut paling dasar Dunia sehari-hari itu Ada benar dan salah Ada benar persoalan hukum Di situ siapa salah Harus dihukum Tapi makin ke atas Makin ke atas Jarak antara sudut benar dan Salah Makin kecil Makin kecil Makin kecil Makin kecil Makin nol Nol Nggak ada benar dan salah Sudah dalam kesadaran Tuhan Begitu kita tinjau dari Waktu pembangunan Taman Mini Nah makin ke atas Sampai video ini Sampai video ini Sampai video ini Sampai video ini Sampai video ini